Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Mantel TV News dan nyalakan notifikasinya. Jadi saya ini sering mendengar pertanyaan di masyarakat. Ada semacam keyakinan bahwa anak-anak yang lahir dari keluarga yang berada secara ekonomi baik itu secara umum akan lebih cerdas dari anak-anak yang lahir dari keluarga prasejahtera. Ini menjadi pertanyaan apakah benar seperti itu. Kemudian ada juga cap anak cerdas dan anak bodoh. Ini apa lagi? Kemudian pertanyaannya kenapa ada anak-anak yang begitu mudahnya mencapai sukses, tapi ada juga anak-anak yang gagal dalam karir dan kehidupan. Pertanyaannya faktor apa yang membuat seorang anak bisa berhasil dalam kehidupan mereka, bisa punya prestasi, dan yang juga menarik faktor apa saja yang harus menjadi perhatian kita dalam menciptakan, tanda kutip, generasi yang siap berkompetisi dengan generasi-generasi lain dari bangsa-bangsa lain di dunia. Jadi pertanyaan inilah yang akan kita jawab melalui pembicaraan dengan anak-anak yang saya undang dan juga dengan tokoh-tokoh yang memahami perspektif orang tua dan perspektif sekolah. Karena dua institusi ini atau dua bidang ini adalah yang dianggap faktor dominan yang menciptakan anak-anak unggul tadi. Nah, tapi hari ini saya tidak sendirian. Saya akan ditemani oleh seorang co-host yang bisa memberikan perspektif dari sudut pandang pendidikan maupun psikologi. Siapa dia? Mari kita sambut, Natshla Sihab. Natshla, thank you, thank you. Terima kasih sudah mau hadir ya. Terima kasih diundang. Jadi hari ini kita akan berbincang-bincang dengan tamu istimewa. Yes. Berkaitan dengan bagaimana kita bisa menghasilkan generasi yang sehat dan kreatif. Kira-kira begitu ya. Tapi Ella, sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol, kita simak dulu tayangan berikut ini. Nah, ini rancangannya Ella. Udah ditampilkan di berbagai negara loh. Hebat. Coba, di mana aja itu? Libanon sama Rusia. Penulis terbaik dalam buku Find It. Penulis terbaik dalam buku 2020. Penulis 20 buku. Wow. Yang terdaftar di Perpustaka Nasional. Tugas orang tua itu cuma bagimu. Bagimu. Bahagiakan anak, beri gizi yang cukup dan stimulasi dengan tepat. Apa faktor yang membuat anak-anak itu merokok? Merokok. Harganya itu luar biasa formal. 7.000 rupiah. 12 batang om adi. Bayangkan. Oke, Ella. Panggilannya Ella. Bapak ibu sekalian. Silahkan duduk. Karena Ella akan jadi co-host selama episode ini. Maka perlu diperkenalkan sedikit ya. Kalau lihat, kalau mau dibacakan semua 7 hari 7 malam. Tapi saya singkat aja. Jadi, Ella ini Sarjana atau S2 Psikologi. Psikologi Perkembangan dan Pendidikan ya. UI. Dari Universitas Indonesia. Oke. Karirnya panjang sekali tapi saya ringkas juga. Dosen Fakultas Psikologi UI. Kemudian pendiri Lentera Hati. Pendiri Sekolah Cikal dan Rumah Main Cikal. Pendiri Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia. Saya tetap cantumkan karena penting ini. Penting sekali. Ketua Dewan Pembina Yayasan Keluarga Kita. Kemudian penggagas dari rangkul Relawan Keluarga Kita. Kemudian ada pendiri Yayasan Guru Belajar. Penggagas Komunitas Guru Belajar dan Jaringan Sekolah Merdeka Belajar. Penggagas Semua Murid, Semua Guru. Dan pendiri Sekolah Murid Merdeka. Dan masih banyak sebenarnya. Tapi aku ringkas ya. Nah tapi kita ingin mengenal lebih jauh atau sedikit lebih jauh tentang Ella. Berkaitan dengan katanya dunia pendidikan ini memang dunia yang sudah Ella cintai dari kecil ya. Dari kecil banget sih sebenarnya Bang. Jadi kalau ketemu teman-teman sekarang, teman-teman sekolah. Mereka tuh selalu bilang, tercapai ya lu lah. Lu tuh dari dulu mau jadi guru. Dari dulu tuh umur berapa? Dari kelas 2 SD kayaknya aku gak pernah ganti cita-cita Bang. Selalu kepinginnya jadi guru. Dan akhirnya terwujud. Dan akhirnya terjadi. Sampai sekarang kalau ada yang tanya gitu ya pekerjaannya apa, ya guru gitu ya. Bukan cuma mengajar sih, tapi belajar dari anak-anak gitu ya. Selalu jadi lifelong learner, pelajar sepanjang hayat ya sambil ya dapet ilmu sebanyak-banyaknya kemudian dibagikan lagi gitu. Itu cita-cita dari dulu. Dan Alhamdulillah dijalani sekarang. Sampai hari ini. Ya sebagai pendidik lah. Karena kemudian punya sekolah, punya gerakan, macem-macem. Ya tapi intinya adalah bergerak di dunia pendidikan. Terus kemudian apakah menjadi psikolog itu juga bagian dari mimpi untuk terjun di dunia pendidikan? Sangat. Karena gini, aku tuh pengalamanku. Salah satu yang bikin kepingin jadi guru. Jadi selalu suka belajar, tapi dulu sebenarnya gak suka sekolah. Tunggu-tunggu. Seneng belajar, tapi gak suka sekolah. Seneng belajar, tapi gak suka sekolah. Kalau aku dua-dua. Gak suka belajar, gak suka sekolah. Gak mungkin. Kalau Bang Andi Noyo bilang gak suka belajar, aku gak percaya. Tapi apa maksudnya itu? Tunggu-tunggu. Suka belajar, tapi gak suka sekolah. Kenapa? Karena pengalaman aku sekolah dulu, dan mungkin ya pengalamannya Bang Andi dan pengalaman teman-teman juga. Itu tuh bukan pengalaman sekolah yang ideal. Jadi anak tidak didengarkan, gak dikasih kesempatan untuk eksplorasi apa yang mau dipelajari. Kadang gak tahu apa gunanya ya. Aku belajar ini gitu ya. Jadi sifat belajar itu seolah-olah dipaksa bukan keluar dari diri sendiri. Jadi tiap datang ke sekolah tuh rasanya tuh yang kayak, aduh aku tuh pengen belajar sesuatu yang lain. Dan seringkali justru dapet ilmunya gitu ya, dapet proses pembelajarannya itu ya dari ngobrol di jam istirahat, dari diskusi dengan guru di luar sekolah, dari organisasi-organisasi. Itu ngerasanya tuh belajar banyak, belajar sesuatu yang penting, belajar yang kemudian bisa digunakan dalam kehidupan. Sementara yang di sekolah itu, itu tuh ya belajar cuma buat ujian gitu. Dan aku ya kalau dari definisi zaman dulu sih berprestasi ya. Terima tanpa tes, dapet nilai bagus dan sebagainya. Tapi gak pernah happy dengan itu. Merasanya tuh kok begini aja ya, sekolah apa betul cuma buat pinter di atas kertas, apa betul cuma buat dapet ranking lebih daripada yang lain. Kayaknya definisi belajar harusnya lebih utuh daripada itu deh. Dan itu yang kemudian bikin masuk fakultas psikologi, karena yang aku rasakan adalah yang kita ajarkan itu kalau jadi guru kan manusia. Jadi harus paham keunikan manusia itu apa, bagaimana cara belajar dan sebagainya. Sementara pengalamanku sekolah dulu tuh, guru tuh kayak bukan ngajar manusia, kayak ngajar buku. Nyelesaikan kurikulum, ngejar materi gitu ya. Sehingga kemudian yang terjadi adalah ya semua diseragamkan. Padahal kita tahu semuanya punya benih baik sendiri, punya potensi sendiri. Keunikan sendiri. Oke, jadi itu yang membuat kemudian Ella berpikir aku harus kuliah atau ambil psikologi ya. Ambil psikologi. Melengkapi mimpi tadi untuk jadi pendidik. Menarik sekali. Nah, ada satu pertanyaan sebelum kita undang narasumber kita, tamu istimewa kita. Tadi saya di awal bilang, kenapa ada anak cerdas, ada anak bodoh. Stempel atau stigma yang diberikan kepada anak-anak. Bagaimana Ella melihat stigma-stigma seperti ini? Aku biasanya selalu nanya dulu sih. Maksudnya cerdas tuh, cerdas apa ya? Cerdas dalam bidang apa ya? Dan kalau bicara bodoh itu, sebetulnya gak ada anak yang bodoh. Saya tuh yakin banget semua anak tuh sebetulnya bisa. Nah, cuma kadangkala kita nih, orang dewasa yang ada di sekitar anak tuh mendefinisikan prestasi tuh terlalu sempit bang. Jadi yang kita bilang anak prestasi, anak yang berprestasi tuh hanya anak dengan ya modelnya ya itu-itu aja gitu. Akademis aja? Akademis aja gitu ya, misalnya. Atau ya misalnya talenta di bidang seni pun itu sangat amat sempit gitu definisinya. Seolah-olah misalnya nih ya kalau seni yang berprestasi adalah yang tampil di panggung. Padahal nih Bang Andi buat acara kayak gini banyak banget orang yang berprestasi yang ada di balik panggung. Dan betul-betul jadi ahli di bidangnya. Nah, jadi jangan cepat-cepat bilang cerdas atau bodoh karena orang bisa menampilkan potensinya dalam banyak tempat. Nah, tapi ruangnya dikasih apa enggak? Kesempatan untuk tumbuhnya dikasih apa enggak? Gak ada satupun saya yakin kalau dapet fasilitasi yang tepat, kalau memang kita suburkan bakatnya, minatnya itu ada anak yang bodoh itu gak ada deh di dunia ini. Oke, terima kasih untuk konfirmasi itu tadi ya. Baik, Ella tamu cilik kita. Kali ini menurut ukuran saya luar biasa. Nah, kita ingin tahu juga bagaimana prestasi yang dia capai ini dimulai. Tapi sebelum kita undang dia, kita akan saksikan dulu fashion show. Peragaan Pusana yang ada konteksnya dengan tamu cilik kita. Oke? Mari kita saksikan peragaan Pusana berikut ini. 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 Terima kasih. Pusana berikut ini. Pusana berikut ini. Tergantung. Tergantung. Tergantung apa? Tergantung kayak cara bikin batiknya, mau pakai teknik apa. Yang teknik itu namanya shibori batik. dia hanya di shibori batik. Dia mencari kembali. Terus dicap, terus nanti dikasih warna lagi. Terus baru nanti diboro. Oke, itu kalau untuk proses Shitik tadi, Shibori Batik itu Berapa minggu? Seminggu Bisa sehari, bisa impi Biasanya yang aku coba itu Tiga hari Jadi gak terlalu lama Dan bukan cuma Sekadar bikin Tapi ada pesan yang mau disampaikan Melalui karya ini Menggali budaya lokal Tapi omong-omong Oke, dari mana sih? Bekasi Sekarang kelas berapa? Kelas baru lulus SD Baru lulus SD Mau lanjut ke SMP Oke, baru naik kelas ya Nah, Ella Ini aku listnya panjang Tapi aku bikin pendek juga Prestasi dalam usia 12 tahun ini The best artist Dari sekolah desain Timi Sachi Timi Tachi Terus kemudian juara tiga Lomba Fashion Design Kopi Iya Desain kopi itu maksudnya apa? Design kopi itu jadi Desain tapi temanya kopi Oh oke Tapi baju ini? Baju Oke, tema kopi Iya Wah keren itu ya Finalis Internasional Digital Fashion Week Oke Terus nominasi toko inspirasi anak KPAI Award tahun 2018 ya Wah ini penghargaan Duta Batik Kota Bekasi Putri berprestasi dari Kabupaten Karawang Juga begitu ya Nah, tapi ada yang bilang sekarang kalau bicara mengenai Akela Oh itu fashion designer Betul itu? Iya Dalam usiamu yang seperti sekarang ini sudah disebut fashion designer ya? Iya Seakan-akan ini memang pekerjaan ya? Pekerjaan sama hobi Oh pekerjaan sama hobi Terus kemudian yang dipakai adalah rancangan dari K Tapi sekaligus batik-batiknya itu adalah rancangan atau kreasi dari K juga? Kreasi Jadi kalau tadi kan ada orang dewasa ya Ella? Terus ada anak-anak Artinya dua-dua bisa Iya, kalau yang anak-anak itu kain Kainnya Kainnya draping Oke, jadi dililit aja gitu ya Nah, ini rancangannya Ella Udah ditampilkan di berbagai negara loh Hebat Coba, dimana aja itu? Libanon sama Rusia Nah, ini rancangannya Ella Udah ditampilkan di berbagai negara loh Hebat Coba, dimana aja itu? Libanon sama Rusia Rusia ada dua kali, Libanon di kelas 2018 Bagaimana ceritanya kok? Anak umur lima tahun sudah tertarik pada fashion? Jadi, buat gambarnya sih Itu dari umur dua tahun Dua tahun? Dua tahun Aku dari umur dua tahun emang lebih gambar Tapi belum gambar baju? Belum Oke Tapi pas umur lima tahun itu Sain ibu juga punya konfeksi ya Oke, ibu punya konfeksi Iya, ibu punya konfeksi Jadinya kita itu Aku lihat ibu bikin baju Bikin baju buat orang Karena aku pengen ngikutin lah Ini kayaknya Bikinnya Funny Like, I love this looks one Jadinya aku Ikutin lah Aku ikutin Terus aku bikin baju Terus was umur Enem tujuh tahunan Ibu Lihat lah Ibu lihat She see my potential My potential And she You know Cari Sekolah desain Buat Tapi kan dulu kan Gak ada sekolah desain Buat anak-anak Ya Gak ada sekolah desain Buat anak-anak Jadinya Disekolahin Ini ibu yang daftar Ibu yang daftar sekolah Tapi aku yang dikasih mudah Oke, jadi ibu Pura-pura jadi muridnya Tapi sebenarnya yang belajar Kamu gitu Ibunya ada disini gak? Ada Mana ibunya? Oh, ibunya ada disini Luar biasa ya Makanya dukungan keluarga Dukungan orang tua Ini jadi penting Sangat aman Nah, Ella Ini yang juga menarik Kay ini tidak semata-mata Berkarya untuk dirinya sendiri Tapi dia berbagi ilmu Jadi dia pertama berkolaborasi Dengan pembatik-pembatik lokal ya Terus kemudian dia berbagi ilmu Keliling ke sekolah-sekolah Ke daerah-daerah gitu ya Kamu menceritakan apa yang kamu lakukan Ya, rumah singga Rumah singga malah Nah, ini menarik Karena dari kecil sudah diajar juga berbagi Aku ingin tahu perspektif Ella melihatkan Banyak orang bilang bahwa Bakat, keterampilan, kreativitas Itu dibawa dari lahir Ada yang bilang gak Itu bisa diasa kok Menurut Ella sendiri? Ada dua selalu Jadi memang Bakat bawaan itu ada bang Dibuktikan oleh riset Di sehari-hari pun kita lihat gitu ya Ada anak-anak yang sejak awal sekali Bahkan di usia 8 tahun gitu ya Atau kayak tadi di 2 tahun udah seneng banget gambar 5 tahun dan sebagainya Nah, itu yang memang punya bakat bawaan sangat kuat Biasanya kalau dalam bidang seni gitu ya Atau bahkan sains kita bilangnya prodigi Jadi memang sejak awal itu Ada sesuatu yang sangat menonjol Tapi itu jumlahnya di populasi Itu sebetulnya ya Tergantung bidangnya ya Sekitar 2-5% saja di populasi Kecil sebenarnya Kecil sebetulnya Dan ya tentu ya Kemudian yang jadi maestro dan sebagainya Itu ya sebagian dari kelompok ini Tetapi ada kelompok lain Ya yang seperti saya gitu misalnya Dan mungkin seperti sebagian yang lain Itu punya bakat bawaan Tetapi butuh proses yang agak lebih panjang Untuk kemudian sebetulnya mengasah itu Dan pada akhirnya kita eksplorasi dulu Ada berbagai bidang mungkin ya Dari usia balita Usia sekolah dasar gitu ya Yang dicoba Oh ada yang saya suka Ada yang gak suka gitu Ada yang saya suka tapi saya gak jago Nyanyi gitu misalnya Atau nari Saya suka tuh bang Tapi saya gak jago gitu Jangan nyanyi disini Nah itu jadi tidak akan dipraktekan Nanti penonton pulang semua nanti Tapi Kemudian Kita perlu memilih Nah jadi Ada bakat bawaan Ada kemampuan Nah Yang kemudian jadi prestasi yang ideal Itu adalah pada saat Bakat bawaan ini Kemudian Dilengkapi dengan kemampuan Yang juga Makin diasah gitu ya Sepanjang proses Nah Masalahnya kita Itu seringkali dua nih Kalau yang saya perhatikan gitu ya Dalam pengasuhan maupun bening Yang pertama eksplorasinya kurang Bang Andi Jadi sejak awal Kesempatannya dibatasi Dipaksa untuk hanya Mengeksplorasi bidang tertentu aja Nah sehingga Kalau pas bidangnya itu Memang dia cocok Jadi Jadi Tapi kalau pas bidangnya gak cocok Pengalamannya kemudian pengalaman gagal Wah saya gak suka Saya gak berprestasi Saya gak diterima Saya gak dapet pengakuan Dan sebagainya Padahal kalau dikali lebih jauh Ada kemungkinan Ada Yang di bidang lain gitu ya Dia gak dapet kesempatan eksplorasi Nah kemudian Yang juga seringkali terjadi Eksplorasinya jalan Tapi begitu susah Begitu masuk ke tahap pendalaman Banyak yang berhenti Jadi quitter Berhenti di tengah jalan Nah aku mau nanya kayak ini sekarang Yang kamu paling suka Dari yang kamu kerjain sekarang Itu bagian apanya? Bajunya Bagian bikin bajunya Iya bikin bajunya Bikin bajunya Kan emang bisa Eksplorasi ininya Kayak ini apa-ini apa gitu Oke Jadi pada saat eksplorasi bahannya Gitu ya Bikin bajunya Yang kayak gak suka ada gak? Bikin motif Sama bikin Kroki Bikin motif sama bikin apa? Kroki Kroki itu Badan Oke bikin badan buat moda Tapi dikerjain juga gak? Dikerjain Dikerjain juga Nah itu kuncinya Bang Andi Jadi banyak orang ngerasa Kalau saya berbakat sesuatu Kalau saya jago sesuatu Itu everything should come easy Semuanya saya pasti suka Semuanya pasti mudah Padahal gak begitu kenyataannya Ada bagian-bagian yang gak suka Tapi dia kerjakan Dia kerjakan juga Nah itu namanya pendalaman Kita mendalami satu bidang Kita suka Kita punya kemampuan dasar Tapi we push through We stick to it Walaupun susah Nah itu yang kemudian membuat kita Jadi ahli Punya excellence di bidang ini Dan ini yang ditunjukin Kayak gak semua dia suka Kita biasanya gini Anak kita Oh eksplorasi Wah suka-suka Wah orang tuanya senang Begitu ada yang susah Aku berhenti ya mah Gitu Ya udah gak apa-apa Bagi gak cocok Justru susah itu Artinya naik kelas Sesudah tahap eksplorasi Naik ke tahap pendalaman Gimana mentoleransi frustasi Gimana dia kemudian bisa jadi jago Gak ada Bang Andi juga kan Pasti ada yang disukain Ada yang gak disukain Sebelum sampai ke level Seberprestasi ini Di bidang ini Oke Marik ya Nah Sebelum kita ngobrol lagi Sama Akela Ada baiknya Kita simak tayangan berikut ini Muda dan berbakat Itulah yang pantas disematkan Pada sosok Akela Naraya Al Yandina Seorang anak berumur 12 tahun Asal Karawang Jawa Barat ini Akela merupakan fashion designer cilik Yang sudah sering melakukan pameran busana Sejak berumur 7 tahun Bahkan ia sudah memamerkan karyanya Hingga ke Rusia dan Libanon Rancangan busana yang dibuat Akela Kebanyakan menggunakan desain batik Untuk mengusung budaya lokal Hasil dari rancangan desain batik miliknya itu Membawa ia menjadi duta batik kota Bekasi Tahun 2019 Tidak hanya itu Ia juga masuk dalam nominasi tokoh inspirasi anak KPAI Awards tahun 2018 Dan mendapatkan penghargaan putri berprestasi Kabupaten Karawang di tahun 2021 Anak bungsu dari lima bersaudara ini Tidak hanya fokus pada rancangan busana yang dimilikinya Namun ia juga tidak ragu Untuk membagikan ilmunya lewat pelatihan membatik secara gratis Lewat kegiatannya tersebut Ia ingin mengajak dan menyemangati anak-anak seusianya Untuk menemukan passion dan melakukan apapun yang mereka inginkan Nah Akela Ini karyamu udah ada brandnya belum? Ada namanya gak? Mereknya Namanya itu yang baru Yang baru aku keluarin itu namanya Karisma K Karisma K Apa itu maksudnya? Kenapa namanya itu? Karena aku pengennya itu jadinya kayak The key to world of charisma Wah aduh soalnya namanya juga cocokan key tapi jadi key Menarik Ini kedepan kamu akan terus kembangkan Untuk kemudian jadi brand yang dijual Ke masyarakat, ke publik atau ada rencana apa? Aku emang mau kembangkan Jadi aku juga pengen bikin kampung batik Kampung batik? Ya kampung batik jadinya Bu ini semua kampung Kayak aku mau kolaborasi lah sama kayak kampung Apa gitu dimana yang aku bisa jadi kampung berprestasi Jadi kamu pengen ngajak sebanyak mungkin Orang yang juga tertarik, belajar sama-sama, berkarya sama-sama gitu ya Sekali lagi kita berikan puluh siang muria untuk Akela Doa kami semua sukses untuk kamu Dalam usia 15 tahun ini ya Jadi prestasinya adalah juara 3 lomba menulis artikel tema masa kecil Bung Hatta Juara 1 lomba bercerita tingkat SMP 100 pelajar terbaik Sumatera Barat Juara 2 lomba bertutur tentang Bung Hatta tingkat SMP sekota Bukit Tinggi Penulis terbaik dalam buku Find It Penulis terbaik dalam buku 2020 Penulis 20 buku Yang terdaftar di Perpustaka Nasional Baik, tadi seru ya Kalau kita lihat Akela dengan kemampuannya, prestasinya Nah sebelum kita ajak narasumber kedua Aku ingin tahu dari Ella sendiri Soal tadi ada statement aku di depan sebagai pembuka Bahwa umumnya ada kepercayaan di masyarakat Anak-anak yang lahir dari keluarga yang relatif kemampuan ekonominya bagus Itu akan tumbuh berkembang lebih sukses Daripada anak-anak yang lahir dari keluarga sederhana atau bahkan prasecatra Alasannya kalau pakai logika nih Ya nutrisinya bagus, pendidikannya bagus, dan seterusnya, dan seterusnya Kalau Ella melihat masalah ini bagaimana? Itu sedihnya masalah yang nyata sih Bang Andi Jadi bahwa ada kesenjangan di masyarakat kita Termasuk kesenjangan di dunia pendidikan gitu ya Kesenjangan di pola pengasuhan Itu nyata sekali Maksudnya banyak riset, data yang kita lihat sekarang Yang memang menunjukkan Kalau kita lihat tingkat prestasi, capaian, kualitas lulusan Itu faktor sosial ekonomi status itu amat sangat berpengaruh Berpengaruh ya Ini jadi menarik dengan kehadiran tamu kita yang akan datang Betul, aku dengan sabar Kalau gitu kita langsung panggil aja Dava Nurdiansa Dava Waduh Ini ada tanda-tanda kita dapat Wish Om Andi Om Andi panggilnya ini kemana? Kak Kak dan Om Iya Udah benar Iya Oke, apa kabar? Dava Alhamdulillah baik Baik ya Baik Umurmu berapa Dava? Umur Dava 15 tahun 15 tahun Dalam usia 15 tahun ini ya Saya sampaikan dulu beberapa prestasi ya Aduh, mari kita dengarkan Mari kita dengarkan Jadi prestasinya adalah Juara 3 Lomba Menulis Artikel Tema Masa Kecil Bung Hatta Ini tahun berapa ini ya Oke Juara 1 Lomba Bercerita Tingkat SMP 100 Pelajar Terbaik Sumatera Barat Juara 2 Lomba Bertutur Tentang Bung Hatta Tingkat SMP Sekota Bukit Tinggi Penulis Terbaik Dalam Buku Find It Penulis Terbaik Dalam Buku 2020 Penulis Terbaik Dalam Buku Kepada Dia Penulis Terbaik Dalam Buku Senja Penulis Terbaik Dalam Beberapa Buku Lainnya Elah Kalau Mau Pulang Pulang Aja Dulu Karena Masih Panjang Pembicara Di Beberapa Seminar Narasumber Di RRI Narasumber Dan Motivator Di Beberapa SMP Penulis Dengar Ini Aku Gak Salah Ngomong Penulis 20 Buku Yang Terdaftar Di Perpustaka Nasional Di Umur 15 Tahun 15 Tahun Ini 20 Buku Tapi Ada Lagi 3 Buku Yang Dikerjakan Lagi Sendiri Terus Kemudian Jadi Gak Ada Apa-Apanya Kita Kayaknya Sama Kita Gak Ada Apa-Apanya Terima Kasih Untuk Menemani Aku Terus Tokoh Anak Inspiratif Sumatera Barat Nomor 5 Besar Tokoh Anak Inspiratif Se-Indonesia Wow Ya Nah Ella Sebelum Kita Tanya-Tanya Ke Dava Ya Orang Tuamu Pekerjaan Apa? Orang Tua Dava Ayah Dava Kerja Kerjanya Buruh Itu Buruhnya Itu Cuman Kalau Ada Kerja Yang Masuk Itu Yang Kerja Kalau Ibu Dava Buruh Serabutan Berarti Ya Serabutan Terus Kalau Misalnya Ibu Dava Jadi Cleaning Service Di Kantor Lurah Dekat Rumah Cleaning Service Di Kelurahan Nah Ini Ella Coba Kelirkan Dulu Pemahaman Tadi Antara Miskin Kaya Daerah Kota Terus Perempuan Laki Ya Karena Kita Kan Sering Dengar Juga Anak Tukang Beca Kumlaut Di Sekolah Di Inggris Bahkan Ya Tukang Jamu Dapat Doktor Di Jepang Ini Memang Ini Memang Pengecualian Secara Statistik Iya Secara Statistik Saya Soalnya Nggak Ingin Mengecilkan Fakta Bahwa Kita Masih Harus Berjuang Melawan Kesenjangan Bang Andi Khawatir Kalau Kita Menganggap Semuanya Baik-baik Terus Kita Nggak Melakukan Apa-apa Nah Tapi Contoh Seperti Dava Itu Contoh Yang Menunjukkan Bahwa Dalam Kondisi Keterbatasan Kalau Orang Tua Melakukan Dan Mencontohkan Hal-Hal Yang Memang Mendukung Potensi Tumbuh Kebang Anak Anaknya Bisa Berprestasi Dan Saya Tadi Bang Pada Saat Dava Bilang Burus Rabutan Pada Saat Bilang Klinis Yang Ada Di Kepala Saya Itu Bukan Pekerjaan Rendah Yang Ada Di Kepala Saya Oh Ini Dava Dapat Contoh Komitmen Disiplin Yang Tinggi Nilai-nilai Kerja Keras Itu Dari Orang Tuanya Sekolah Apa Sekarang Sekarang Dava Sudah Masuk SMA Baru MPLS Dua hari Yang Lalu Dava SMA Kota Bukit Tinggi Dulu SMPN 3 Kota Bukit Tinggi Baik Ini Tadi Prestasi Untuk Penulisan Buku Dan Prestasi Lain Tapi Sebelum Kita Lanjutkan Kita Simak Tayangan Berikut Ialah Dava Nurdiansyah Remaja Yang Akrab Di Sapa Dava Ini Adalah Seorang Penulis Buku Hidup Dalam Keluarga Sederhana Tidak Mematahkan Semangatnya Untuk Menulis Sejak Sekolah Dasar Anak Kedua Dari Tiga Bersaudara Ini Tertarik Dengan Dunia Literasi Ia Gemar Menulis Cerita Pendek Dan Puisi Kegemarannya Pun Berbuah Hasil Di Usianya Yang Baru 13 Tahun Ia Sudah Menerbitkan Sebuah Buku Di Masa SMP Kegemarannya Menulis Semakin Berkembang Saat Ini 20 Buku Miliknya Sudah Diterbitkan Anak Ini Potensi Keliterasi Bagus Pemimpinan Bagus Dan Juga Kepribadian Yang kami Ulet Luar Biasa Tekun Bisa Prestasi Seperti Ini Memang Memang Dari Dirinya Sendiri Maksudnya Memang Dengan Iddallah Tapi Kita Sekolah Yang Untuk Menampakkan Dirinya Dia Berani Tampil Menulis Buku Kita Hanya Melirikan Lomba Kelihatannya Orang Menulis Buku Langsung Karena Dia Bagus IT Remaja Yang Baru Duduk Di Bangku SMA Ini Telah Banyak Menorehkan Prestasi Baik Lokal Maupun Nasional Karyanya Pun Telah Banyak Diapresiasi Ia Pun Didapuk Sebagai Ketua Komunitas Bilah Bukit Tinggi Literasi Anak Hebat Di Bawah Naungan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Bukit Tinggi Melalui Komunitas Ini Dava Ingin Menularkan Semangat Literasi Kepada Rekan Sebayanya Baginya Ia dapat Berkontribusi Positif Mengajak Anak Muda Untuk Sadar Literasi Dan Berharap Menjadi Generasi Yang Cemerlang Di Masa Depan Dava Artinya Total Ada 23 Buku Yang Kamu Tulis Ini Buku-buku Bercerita Tentang Apa Oh Baiknya Ada Itu kan Dava Yang 20 Itu Semuanya Kumpulan Puisi 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 Itu Dava Ambil Dari Kisah Kehidupan Dava Dalam Jalan Kehidupan Sehari Sehari Dava Ngerasa Lelah Mungkin Dava Keluarkan Dava Lihat Puisi Terus Dicatat Dalam Sebuah Buku Diari Ada Ada Dava Buat Novel Novel Itu Tentang Kasih Sayang Keluarga Dava Berikan Peran Orang Tua Dava Peran Nenek Dava Peran Seluruh Guru-guru Dalam Buku Novel Itu Jadi Akhirnya Dava Kirim Novelnya Ke Penerbit Jadi Bukunya Itu Judulnya Dalam Pelukan Bulan Jadi Bukan Kamu Menerbit Tapi Ada Penerbit Yang Mau Menerbitkan Kamu Mulai Menulis Dari Umur Berapa Dava Mulai Menulis Itu Dari Kelas 4 SD Nah Tapi Dava Memudikasikan Karya Dava Itu Ketika Dava Di SMP Dibina Sama Guru Pembina Dava Jadi Ini peran guru Juga penting sekali Peran guru Di sini ya Keren ya Oke Aku mau tanya dulu Boleh ya Bang Boleh dong Suka baca gak Dava Suka membaca Tapi Dava Membaca itu Ada takaran per hari Kayak 30 menit Sehari Besoknya lagi 30 menit Yang penting Dalam sehari itu Minimal ada membaca Pasti membaca Ini keren Ini ya Konsisten Kamu bagaimana Kok ada minat Membaca Dari mana Datangnya Membaca Pak Karena Dengan membaca Dava Ngerasa Lebih Banyak Kosa kata Yang ada Di dalam pikiran Kita Jadi Dava Sering keperpus Dulu Waktu kelas 4 Itu Dava Baca-baca Buku-buku Puisi Baca-baca Buku Cerita Cerita Tentang Anak Jadi Dari sana Dava Mulai Atas inisiatif Sendiri Iya Waktu keluar main Dava Beli makanan Sudah selesai Waktu pulang Dari kantin Beli makanan Akhirnya Kalau gak ada kerjaan Lagi itu Sudah Langsung aja Keperpus Dava Nulis itu Lewat sebuah HP Nah Jadi HP itu Dalam keluarga Dava Mungkin karena Keterbatasan Ekonomi Jadi Dava Pakai HP itu Satu bersama Nah Di HP Satu bersama Kadang-kadang Dava Gantian Untuk cari-cari Event Dan selesai Dava Pakai HP Nanti Adik Ataupun Abang Lagi Yang memakai Ataupun Ayah Atau Mama Gitu Baik Nah Kembali Ke Dava Ternyata Kalau zaman Saya mengajak Ella Gak enak juga Zaman saya Itu kan kita Suka pakai Nama pena Itu Nama pena Untuk menulis Puisi Atau menulis Buku Nah ternyata Dava juga pakai Nama pena Nama pena Kata orang Nama samaran Gitu lah Tapi itu nama pena Sebenarnya Kenapa Dava pakai Nama pena Karena Dava kan juga Ikut tuh Komunitas-komunitas Online tuh Om Kak Jadi di komunitas itu Rata-rata orangnya Juga pakai nama pena Jadi Dava Juga mencari Nama pena Dava Dimana Dava itu Dava Artikan Yang namanya Ava Penses Ava dari singkatan Nama Dava Dan Penses itu Ada yang dari Itali Kalau diterjemahin Itali itu pena Nah dari pena itu Dava mau jadi Seperti pena Yang bisa melukiskan Apa saja Nah tidak hanya itu Penses itu Berarti Dava Pengen sukses Gita Keren Penses Andi Penses Andi pengen sukses Boleh juga Jadi itu nama Penamu ya Itu dicantumkan di buku gitu Ava Penses gitu Iya Ini Oke Ava Penses Oke jadi kalau kita ketemu Ava Penses Kita ingat bahwa ini Dava Dava ini selain Menulis buku Katanya kamu juga Menulis jurnal Iya Menulis jurnal Coba cerita Jurnal yang kamu tulis apa Jurnal kayak artikel ya Pak Iya Di koran Di media online Bahkan ya Jadi non fiksi ya Iya Non fiksi dan fiksi Nah gimana itu Jadi Dava kayak memiliki Suatu opini juga ya Terhadap suatu Karena kemarin itu Ada tentang berita-berita Yang hoax Mungkin karena covid ya Jadi Dava juga kayak Mau tuh membuat Semuanya orang Gak terlalu mudah percaya Dengan informasi yang Langsung Gak betul gitu Terkadang kalau Ada informasi Itu belum tentu benar Tapi orang udah percaya gitu Masyarakat Nah jadi Dava Mau coba-coba buat artikel Akhirnya Dava buat artikel Pada saat itu Judulnya Hindari hoax Di era globalisasi Terus Lagi Dava buat lagi Mungkin aktif organisasi Jadikan siswa berprestasi Mungkin Itu kayak Opini Dava terhadap Bener-bener Proyek itunya gitu Kalau dilihat disini Kamu juga katanya Pernah jadi duta Anti rokok gitu Pernah di sekolah Duta anti rokok itu kerjanya apa Dava mungkin memberikan Seperti Ajakan untuk Kepada teman-teman semuanya Ataupun teman-teman di sekolah Dava Untuk Jangan terlalu Ataupun jangan terlalu Suka dengan rokok gitu Terus Ini kan katanya Kamu juga selain penulis yang produktif Tadi Kemudian punya komunitas Untuk berbagi Tapi katanya Kamu juga sering Jadi motivator gitu ya Biasanya apa sih Yang dilakukan Itu Dava Menceritakan pengalaman Dava Ke beberapa SMP Itu Dava dibawa Sama Dinas Perpustakaan Dan Karsipan Kota Bugi Tinggi Untuk pergi ke beberapa SMP Terus Masih itu motivasi Kepada mereka semua Tentang Gimana sih perjalanan Dava Dari menjadi Seorang orang yang biasa Jadi seorang penulis gitu Menciptakan sebuah haria gitu Apa tantangan Untuk bisa memulai Menulis Tantangan yang Dava Lalu selama ini Iya Berarti ya Tantangan Dava Yang pertama itu Waktu pertama kali itu Dava Pakai HP Itu kan Dava nulisnya itu Lewat sebuah HP aja gitu Nah jadi HP itu Dalam keluarga Dava Mungkin karena keterbatasan ekonomi Jadi Dava Pakai HP itu Satu bersama gitu Gantian Nah Di HP satu bersama itu Kadang-kadang Dava gantian Untuk cari-cari event Dan selesai Dava pakai HP Nanti adik Ataupun abang lagi yang pakai Ataupun ayah Atau mama gitu Nah sekarang kamu mau Sampaikan Pesan kepada Siapa ini Nanti Vidatonya ini Atau statementmu ini Tujuannya kepada siapa Kepada Anak generasi muda Uh anak-anak generasi muda Berarti aku dong ya Iya Oke kita langsung Dengarkan aja ya Kalau gitu ya Oke Dava silahkan Silahkan Ketika berbicara tentang Generasi muda Adalah Hal yang menarik Untuk dibahas Generasi muda Adalah poin Untuk menentukan Eksitensi bangsa Dan negara ke depannya Di tangan generasi mudalah Bangsa Indonesia Akan menjadi Ataupun nasib bangsa Indonesia Ada di seluruh Tangan generasi muda Saya Dava Nur Densyah Tokoh anak inspiratif Sekaligus Penulis muda Ingin mengajak Teman-teman semua Untuk memaksimalkan Segala bakat Yang dimiliki Baik itu Seperti Kemahiran dalam teknologi Ataupun menulis Ataupun seperti Apapun itu bakatnya Dan Dava ingin Dan berharap Agar teman-teman semua Bisa lebih banyak berkarya Pada zaman sekarang ini Banyak sekali Teman-teman Dava Ataupun generasi muda Yang menjadi Pecadu rokok Gitu ya Nah jadi Dava ingin Mengajak teman-teman semua Untuk tidak terpengaruh Ataupun tidak lagi Menjadi penyadu rokok Mungkin memang susah ya Untuk lepas Dari rokok Tapi Mari kita Untuk tidak terpengaruh Dengan rokok Oke Terima kasih Dava Sebagai penutup Mungkin minta Pendapat dari Ella ya Ella Kadang-kadang Bahasa orang tua Orang dewasa Itu gak nyambung Dengan pemahaman Anak-anak Sementara Dava ini kan Menyampaikan pokok-pokok Pikirannya Dari Dava yang Umur 15 tahun Kepada generasi Sebayanya Seperti Efektifnya Kalau anak-anak Berbicara Mewakili anak-anak Jauh lebih efektif Tentu Karena ya Lebih paham Masalahnya apa Contoh-contohnya Lebih dekat Bahkan Anak-anak Berbicara pada orang Dewasa pun Sangat efektif Tadi saya Dengar Dava Bicara Wah Anak umur Segini aja Sudah segitunya Jadi Memang suara Anak Kemampuan mereka Untuk memengaruhi Lingkungan Itu harus Betul-betul Kita berikan Ruang-ruangnya Makasih loh Bang Adi Ini acara hari ini Saya dari tadi Aduh terharu Lihat anak-anak Yang kemudian Dapat Dapat kesempatan Untuk menunjukkan Kemampuannya Dan Mendefinisikan sukses Sukses itu bukan Cuma untuk dirinya sendiri Tetapi sukses itu Dengan berbagi Sukses itu Dengan Menyebarkan Menyebarkan kebaikan Menyebarkan kebaikan Menyebarkan gagasan Gagasan yang penting Nah ini Seringkali Orang dewasa Atau bahkan media Itu tidak selalu Memvalidasi Jadi anak-anak muda ini Seolah-olah Nggak dikasih kesempatan Untuk melakukan aksi Nggak dikasih kesempatan Untuk Menyuarakan Apa yang dia pikirkan Nah ini kita Orang dewasa nih Harus kasih ruangnya Kalau enggak ya Rebut ruangnya Dafa sudah merebut ruangnya Baik Terima kasih ya Dafa Saya di kompleks saya Cuma saya Yang enggak mukul Anak saya Misalnya Tetangga sebelah Mukulin anaknya Dia dengar Tereakan-tereakan itu Anaknya Melakukan perundungan Ngebully anak saya Apa enggak anak saya Jadi korban juga Jadi kita enggak bisa Cuma mikirin Anak kita doang Enggak bisa cuma mikirin Keluarga kita aja Terima kasih Anda masih bersama saya Di acara KKND Dan masih dengan Co-host istimewa saya Natchela Sihab Ya Makasih Ella Masih mendampingi Nah Aku lihat di dalam Begitu banyak kegiatan Ella Itu ada satu yang Menarik ini Yaitu adanya Yayasan keluarga kita Kemudian ditambah lagi Dengan adanya Rangkul Atau relawan keluarga kita Bisa dijelaskan ini Apa Ini sebuah gerakan Komunitas Yayasan Terus Programnya apa Dan tujuannya apa Iya Jadi yayasan Keluarga kita Itu berdiri Tahun 2011 Tujuan apa ya Tujuan utamanya Sebetulnya Menggalakan pendidikan Keluarga Bahwa orang tua itu Perlu belajar Perlu belajar Kenapa Karena Kita itu Kalau di keluarga kita Kita bilang Kita perlu belajar Untuk mencintai Dengan lebih baik Kenapa Karena semua orang tua itu Punya modal cinta Tetapi Cinta itu Bisa jadi cinta yang berbahaya Misalnya Cinta yang berbahaya Misalnya Manjain anaknya Semua dibolehin Padahal ini demi cinta Hanya demi cinta Tapi Berbahaya Berbahaya Karena pada akhirnya Anaknya tidak belajar Mengambil keputusan Tidak belajar Mengendalikan diri Dan terbiasa Dengan hanya Dengan dikasih Sogokan Atau iming-iming Nggak muncul tuh Motivasi dalam diri Disiplin dari dalam diri Nah itu satu contoh Nah jadi keluarga kita Bikin kurikulum Bang Kurikulum Sekolah Gitu ya Tapi tentu Nggak formal Apa sih Karena orang tua juga gini Kalau diajak belajar Aduh Mbak Ella Banyak banget yang harus Dipelajarin gitu Udah pusing duluan Nah oke kita bikin Yang gampang Yang mudah Yang esensial Untuk dipelajari apa Nah tapi yang ngajarin Bukan aku Yang seru nih ya Yang hebat tuh rangkul Relawan keluarga kita Itu sekarang Jumlahnya lebih dari 5 ribu Ada di Lebih dari 200 kota Dan kabupaten Di seluruh Indonesia Tugasnya apa? Tugasnya adalah Berbagi cerita Jadi bikin sesi-sesi Nonton bareng Kita bikin film-film pendek Gitu ya Filmnya film komedi Seru gitu ya Kemudian nonton bareng Di mana-mana Sesudah nonton film itu Kemudian refleksi Oh saya tuh Kalau marah-marah Kayak gini ya Berarti salah ya Berarti Efeksif nggak ya Mencapai tujuan nggak ya Kalau dimarahin tuh Anak kira-kira Jadi nurut Jadi disiplin Atau jadi pengen bangkang Pengen berontak Gitu kan Nah diskusi Refleksi Berbagi cerita Itu ternyata terbukti Jadi cara belajar Paling efektif bang Nah yang kedua Karena rangkul itu Kami tuh percaya sekali Pengasuhan tuh Urusan sama-sama Jadi bukan Anak saya Anak kamu Anak kita sama-sama Bukan keluarga saya Keluarga kamu Tapi keluarga kita Sama-sama Kenapa? Karena kalaupun Aku sempurna ya Aku jadi ibu sempurna Which is Nggak sama sekali gitu ya Anakku sempurna Dia akan hidup di tengah masyarakat Dia akan dapet contoh-contoh Dia akan dapet teladan-teladan Kalau lingkungannya baik Masyarakatnya baik Semua keluarga saling peduli Maka dia akan tumbuh Jadi anak yang baik Kalau enggak Saya di kompleks saya Cuma saya yang Nggak mukul anak saya Misalnya Tetangga sebelah Mukulin anaknya Dia denger Tereakan-tereakan itu Anaknya Melakukan perundungan Ngebully anak saya Apa enggak anak saya Jadi korban juga Jadi kita nggak bisa Cuma mikirin Anak kita doang Nggak bisa cuma mikirin Keluarga kita aja Pengasuhan urusan bersama Nah Ella Tentu kesadaran ini Bukan milik Ella Atau teman-teman relawan Saya lihat Sudah juga banyak Ada kesadaran Bahwa kalau kita Bersama-sama Kolaborasi Tidak sendiri Sinergi Itu akselerasinya Lebih cepat Untuk mencapai tujuan Satu kondisi Situasi yang baik Sekolah juga Melakukan perubahan Keluarga-keluarga Saya lihat ibu-ibu sekarang Juga banyak yang belajar Bagaimana Ngajarin anak Tapi tanpa Membuat anak Merasa menderita Kira-kira begitu Nah kesadaran ini Sudah ada Kebetulan nih Benih baik Menginisiasi Satu gerakan Bagaimana Anak-anak muda ini Bisa hidup sehat Kemudian kreatif Karena ini kan Tuntutan Dimana kita Harus bisa berkompetisi Bukan sesama kita Tapi juga Berkompetisi dengan Bangsa-bangsa lain Yang juga tumbuh Dan berkembang Begitu hebatnya Nah disini Saya ingin Mengundang Firdaus Julie Dari Benih baik Silahkan Halo Pak Mandi Thank you Bapak Pak Mandi Baik Dengar-dengar Atau mungkin Sebagian udah denger Kata Ella Dia udah Pernah denger Dan ngintip-ngintip Saya udah lihat Websitenya Udah baca programnya Keren Tapi bisa dijelaskan sedikit Ini Generasi aktif Atau gerakan Gen aktif ini apa Sebenarnya Ide nya sederhana Si Om Mandi Kita akan Mengertilah Bahwa Semua organisasi Itu isinya Manusia asetnya Jadi mungkin Organisasi terbesar Itu tentu ya Negara Tapi kalau kita mau tarik Organisasi yang kecil Itu ya tentu keluarga Dua-duanya sama isinya Isinya adalah manusia Manusia itu aset paling penting Karena manusia itu punya kekuatan Namanya kreativiti Kekuatan untuk menciptakan Nah tentu Kita harus mulai dari Semudah mungkin Anak-anak Nah kenapa kita adakan yang namanya Gen aktif Generasi Sehat dan aktif Kita ingin dorong Potensi anak-anak Indonesia Agar kemudian bisa mencapai Potensi mereka yang paling maksimal Tapi tentu juga didukung Bahwa mereka harus sehat Karena kalau gak sehat juga Gak bagaimana kan Gak sampai juga Yang kita harapkan Gitu Om Andi Jadi program realnya apa ini ya? Nah program realnya seperti ini Jadi kita lakukan Kita melakukan edukasi Coaching Ke berbagai kota Sebenarnya ada tiga kota Yang kita mulai Nah coaching ini Target utamanya tentu Yang tadi saya bilang Organisasi yang paling kecil Keluarga kan Jadi ke orang tua Ke orang tua Lalu juga tenaga pendidik Karena mereka yang kemudian kan Cukup banyak dalam satu hari Waktunya bersama dengan anak-anak Jadi kita melakukan coaching Ke tenaga pendidik Keluarga Juga ke langsung Targetnya Anak-anak tersebut Biasanya adalah Anak-anak SMP dan SMA Bukan banyak Sampai 1.500 totalnya Jadi ini untuk berapa kota tadi? Nah saat ini kita kerjakan Tiga kota Jadi kita kerjakan pertama Tentu di DKI DKI Jakarta Lalu kemudian kedua Kita juga lakukan di Jogjakarta Dan berikutnya Akan kita lakukan di Bandung Jadi ini bekerja sama Dengan dunia pendidikan Sekolah-sekolah Tentu Mbak Mandi Terus Saya dengar juga dengan PKK ya Oh iya tentu Karena Tadi yang kita bicarakan Bahwa keluarga kan tentu Punya dampak yang Besar ya Terhadap tumbuh kembang Suara anak Oleh sebab itu Kita kerjasama dengan PKK Di masing-masing daerah Dan seperti contohnya Di Jakarta Kita kerjasama dengan Ibu Ferry Ketua PKK DKI Jakarta Dan memang program-programnya Sangat didukung oleh Pemerintah Provinsi Dan kami Merasa sangat terlambat Dan bangga sekali Gerakan gen aktif Tadi kan disebutkan juga Tentang bagaimana Membuat anak-anak Ya terutama anak-anak Remaja ke atas Ini mulai hidup sehat Tentu Apa yang disampaikan Dalam mengedukasi Sekolah maupun keluarga ini Nah tentu Salah satu Salah satu Faktor paling penting Atau salah satu Topik yang paling utama Yang kami dorong Di sana adalah Bagaimana agar Anak-anak itu Tidak merokok Karena Tentu belum usianya Jadi Apa Yang kami upayakan Adalah bagaimana Agar rokok ini Tidak dikonsumsi Oleh anak-anak Oke Dan Ada juga yang mengatakan ya Kenapa anak-anak Banyak merokok Ini saya Pernah berkelu kesat juga Di antara kami Dan di antara teman-teman Saya bilang Saya tinggal di desa sekarang Bahkan di desa Pertama yang saya lihat Anak-anak kecil Naik motor Ya Dalam usia yang sudah pasti Tidak punya SIM lah ya Tidak sendiri lagi Kadang-kadang Tidak sendiri Oh tiga-empat di belakang Tiga betul Iya Sama kecilnya Nah kemudian Tidak pakai helm Betul Ya Dan ngebutnya Tidak keruan Dan yang sedih Mereka merokok Nah Ini yang menjadi Perhatian ya Kami di BNI Baik Maupun teman-teman Yang punya visi sama Bagaimana Agar anak-anak ini Harusnya Tidak seperti itu Yang tampak ya Kadang-kadang keluarga Membiarkan Saya bingung juga Di BSD Saya punya Binaan Paut juga Anak-anaknya Naik motor Dibiarkan oleh orang tuanya Jadi kita kadang-kadang Tidak paham bagaimana Orang tua Maaf Dengan kemiskinan mereka Ya Mungkin motor itu Motor yang dipakai untuk Ngojek Tapi bisa dipakai Anak-anaknya Bebas seperti itu Jadi konsep tentang Keselamatan anak Dan fungsi Dan peran dari kendaraan itu Kacau Menurut saya Tapi nanti Ella tambahkan Pentingnya Keluarga ini Untuk urusan Anak-anak Agar tidak Menyentuh Benda-benda Atau Kayak rokok Yang belum waktunya Katakanlah untuk Dia secara dewasa Memilih Mau merokok atau tidak Kan nanti Dewasa Tapi ini anak-anak Sudah mulai merokok Seperti itu ya Tapi dari Pengalaman sementara Apa faktor yang membuat Anak-anak itu Merokok Sebenarnya Yang paling penting Itu pricing Harga Harganya itu Luar biasa 7000 rupiah 12 batang Bayangkan 7000 rupiah Dengan demikian Anak-anak yang Belum punya penghasilan Bisa mengkonsumsi Itu dengan uang jajan Karena harganya itu Kalau Om Andi bagi Itu sama dengan harga permen Jadi 7000 Om Andi bagi 12 Itu harganya 500 perak sekian Hampir 600 perak Harganya sama dengan Permen Jadi mereka punya kemampuan Untuk mengafford itu Jadi kasih uang jajan Misalnya sama orang tuanya Katakanan 5000 Kalau dia tabung 2 hari Besok menambil rokok 7000 Dan kemudian Adiksi gitu ya Kepingin terus Gitu kan Ini Gemes Gemes Saya selalu bikin Jargon-jargon Yang gampang diingat Oleh ibu-ibu Apa misalnya? Tugas orang tua itu Cuman Bagimu Bagimu Bahagiakan anak Beri gizi yang cukup Dan stimulasi dengan tepat Kalau kembali ke fungsi keluarga tadi ya Kita lihat bahwa Ada generasi muda Yang bekerja Mereka merasa Tidak punya waktu juga Untuk menjaga Untuk merawat Untuk meningkatkan kualitas Anak-anak Karena mereka sibuk Bagaimana mengatasi Kondisi seperti ini? Ini jawaban saya Jawaban yang gak populer Bang Andi Oke Karena saya gak percaya Bahwa Pengasuhan itu Bisa berjalan optimal Tanpa kuantitas Waktu yang cukup Semua hubungan Apapun Ada yang bilang Ini bukan soal Ini hanya kualitas Bukan kuantitas yang penting Bohong Bohong ya Bohong Ada yang bilang Perlu kuantitas Perlu Untuk bisa mendapatkan Kualitas Jadi gak ada itu cerita Yang penting kan Kualitas Bukan kuantiti Gitu ya Ini mungkin Waktunya kita dengarkan juga nih Karena sudah ada Ketua Tim penggerak PKK DKI Jakarta Ibu Ferry Farhati Ibu Ferry Terima kasih Untuk hadirannya Silahkan Ibu Ferry Mungkin sebagian dari penonton Juga ingin tahu Sebenarnya PKK itu dulu dibentuk Tujuannya apa? Jadi PKK ini adalah Kumpulan dari Dari para penggerak Ibu-ibu penggerak Yang memiliki Tujuan untuk Menciptakan ekosistem Keluarga bahagia Jadi memang Target mereka adalah Keluarga-keluarga ini Dengan program Ada 10 program PKK Yang semuanya itu Terkait dengan Isu-isu yang ada di keluarga Dari mulai isu Kesehatan Pendidikan Kemudian Lingkungan Macam-macam Jadi Ibu-ibu ini Kemudian Bergerak kepada Masyarakat Bertugas sebagai Pendata Sebagai Penyambung Informasi Dan juga Sebagai penggerak Jadi Mereka mendata Keluarga Mereka menyampaikan Informasi dari Pemerintah kepada Warga Dan mereka yang Menggerakkan Nah saya ingin Dengarkan pendapat Bu Ferry ya Berkaitan dengan Keyakinan banyak orang Bahwa Kalau ada anak Yang kemudian Terlibat narkoba Kriminal Ya Pejahatan Pokoknya Jelek-jelek itu Itu adalah Karena faktor Keluarga Orang tua Yang dianggap Tanda kutip Salah didik Nah sebaliknya Kalau anak sukses Dan Kemudian tumbuh Berkembang Menjadi sangat positif Itu juga faktornya adalah Keluarga Sebelum kita bicara Dunia pendidikan Bagaimana Tanggapan Bu Ferry disini Ya Memang betul Bahwa Keluarga itu memang Yang paling sering Berhubungan dengan anak Dari mulai sejak Dalam kandungan Malah Dari dalam kandungan Sampai lahir Dan dibesarkan Dalam keluarga Nah Disini Peran orang tua Menjadi sangat penting Saya ini sering Berhubungan dengan Ibu-ibu ya Jadi akhirnya Saya selalu bikin Jargon-jargon Yang gampang diingat Oleh ibu-ibu Apa misalnya Tugas orang tua itu Cuman Bagimu Bagimu Bahagiakan anak Beri gizi yang cukup Dan stimulasi dengan tepat Itu simpelnya Tapi Kemudian Itu Diterjemahkan Dalam Kita harus memenuhi Kebutuhan anak-anak Gitu kan Kebutuhan anak-anak Itu ada macam-macam Pertama ada rasa aman Anak-anak juga butuh Batasan yang jelas Anak-anak juga Perlu keteraturan Ada jadwal yang jelas Dan lain-lain Anak-anak perlu terlibat Dalam keluarga Kemudian ada lagi Anak-anak itu perlu Bahagia Perlu seria Nah itu yang kemudian Selalu saya sampaikan Kepada ibu-ibu Sebenarnya Simpel bu Memberi Membahagiakan anak Memberi gizi yang cukup Dan menstimulasi Kalau Dari yang Firdaus ini Kan waktu kontak PKK Hampir semua PKK Tapi DKI kelihatan yang paling Antusias Untuk mendukung Jadi kami juga merasa Sangat terhormat Dan kami Merasa percaya diri Bahwa Di Jakarta ini Ada Kehadiran Berkaitan dengan Gizi-gizi masyarakat Kita mau selesaikan Jadi we are very grateful Sangat Berterima kasih Ini bentuk Kolaborasi Om Andi Jadi tadi Ibu Feru Dijelaskan bahwa Tidak hanya pemerintah Yang harus selalu Dimintai Kekusertaan Tapi kita Masyarakat juga Ternyata Begitu kita Ricot ke pemerintah Pemerintah Respon Dan dengan cepat Ayo Tapi kenapa Waktu itu Responnya Cepat dan Positif sekali Untuk generasi Aktif ini Gerakan Karena memang Kita sejalan Ingin menciptakan Keluarga Ekosistem keluarga Yang bahagia Kita harus Keluarga itu harus Sehat fisik Dan mental Apalagi kalau Bebas rokok Itu lebih keren lagi Dan benih baik Memberikan itu Kita sambut baik Apalagi Ibu-ibu PKK ini Orang yang Kalau dibilang bisa Pasti bisa Pasti bisa Belum apa-apa Dia udah bilang bisa dulu Soal hubungan Yang harmonis Kita tentu berharap Atau berpikir Bahkan banyak Bahwa hubungan orang tua Dengan anak Pasti harmonis Padahal kan banyak Kenyataan di lapangan Bahwa justru Antara anak Dan orang tua Itu yang kemudian Terjadi konflik Terus-menerus Nah kalau menurut Ibu Ferry Dari pengalaman juga Pertama ada Faktor apa saja Membuat Konflik itu terjadi Antara orang tua Dan anak-anak Dan dari pengalaman Bagaimana solusinya Mungkin ada cerita Kadang anak itu Senang dikasih kepercayaan Karena merasa Berdaya gitu Orang tua Percaya kepada anak Anak akan menjaga Kepercayaan Dan ketika mereka Mau berbuat kesalahan Itu kemudian ingat orang tua Kemudian juga terkait Dengan Orang tua itu harus Menanamkan nilai-nilai Religius di rumah Karena itulah Yang mengajarkan anak-anak Apa yang baik Dan buruk Selain itu juga Mengajarkan keadaan mereka Bahwa ada yang mencintai Dia jauh dari orang tuanya Yang lebih besar Yang akan menjaganya Itu ada kepercayaan Itu bahwa Selama kamu berbuat baik Insya Allah akan ada yang menjaga Kemudian Hadir Hadir pengertiannya Orang tua itu harus hadir Tadi yang disampaikan Bukan cuma fisik ini kelihatannya Hadir itu tidak harus Selalu fisik Tapi tadi Bu Ella bilang Kuantiti juga perlu Hadir itu Dalam artian Presence Presence itu bisa Mentally Bisa juga Fisik Hadir secara fisik Lagi anak nonton Kita ikut nemenin Tapi presence secara mental Itu Ketika ada tawaran Merokok Ketika ada tawaran obat terara Dia ingat orang tuanya Kalau ingat orang tuanya Pasti dah Langsung gak mau Nah coba Bu Ferry Sampaikan pesan Buat seluruh ibu-ibu PKK Ini mungkin gak terbatas Pada DKI Karena ini ditonton Dimana aja Kepada ibu-ibu PKK Mengenai pentingnya Untuk Apa ya Membentuk Generasi muda Dengan fisik yang sehat Dan karakter yang baik Boleh disampaikan gak Menciptakan ekosistem Keluarga bahagia Itu adalah tanggung jawab Kita bersama-sama Bukan hanya milik Pemerintah Bukan hanya milik guru Bukan hanya milik Keluarga Tapi Milik kita bersama Oleh karena itu Bila melihat Permasalahan yang ada Di sekitar kita Ayo kita ambil tanggung jawab Ikut bantu Menyelesaikan Permasalahannya Paling tidak Kita punya kontribusi Terhadap Suasana Di sekitar kita Hidup PKK Kalau Om Fir Apa harapannya Dengan adanya Generasi aktif Negian aktif Kalau harapan kami Tentu Kami ini ingin Mempersiapkan Generasi muda Yang benar-benar Powerful Karena kita sebagai negara Kan tahun 2045 Akan usianya Satu abad Atau mandi Dan tadi Seperti saya Jelaskan Bahwa Negara itu Asetnya isinya apa sih Tentu Manusianya Kalau misalnya Nanti pada waktunya Tiba 2045 Dari saat ini Kita disiapkan Kita akan punya Orang-orang yang Very very powerful Orang-orang yang hebat Orang-orang yang memiliki Kemampuan untuk Menciptakan Menyelesaikan berbagai Macam masalah dunia Dan mendorong Peradaban Dengan begitu majunya Kita lakukan ini Tujuannya itu Terima kasih Ella Terima kasih juga Om Fir Terima kasih Bu Ferry Karena Apa yang kita Perbincangkan Hari ini Adalah untuk Masa depan Anak-anak Generasi penerus kita Yang kita harapkan Tentu Mampu bersaing Dengan bangsa-bangsa Yang lain Di dunia Di dunia tadi Di akhir ini Seperti biasa Saya juga ingin Berbuat baik Tapi dengan Berbagi buku Jadi buku ini Akan saya bagikan Kalau Anda tertarik Untuk Atau ingin Mendapatkan Buku ini Caranya gampang Yaitu Dengan Ikuti Quiz Di Media sosial Kick Andy Show Di Instagram Di Facebook Kemudian Di Twitter Kick Andy Nanti bisa Ada pertanyaan Anda kalau ikut Maka Kemungkinan Anda Juga bisa Memenangkan Dan mendapatkan Buku ini Dan bagi Anda Tadi Yang menonton Acara ini Atau episode ini Tidak dari awal Jangan khawatir juga Karena ada Tayangan ulangnya Di MetroTVNews.com Dan ada juga Cuplikannya Di channel Youtube Kick Andy Show Dan Bagi Anda Yang ingin Berbuat Baik Ada cara Yang mudah Tinggal Klik Benibayt.com Anda bisa Memilih Siapa Saudara-saudara Kita yang Ingin Anda Bantu Tapi karena Hari ini Topiknya Pendidikan Saya usul Kalau Anda Punya hati Maka Anda Bisa Berbagi Mendukung Gerakan Yang dilakukan Oleh Pak Asudin Pegiat Literasi Yang menghadirkan Perpustakaan Keliling Untuk Anak-anak Di pedalaman NTB Pak Asudin Berkeliling Membawa buku Tanpa Lelah Untuk Menumbuhkan Minat Baca Anak-anak Di pedalaman Lombok Utara NTB Jadi nanti Tinggal klik Cari Kemudian Kalau teman-teman Memang tergerak hatinya Ayo kita Bantu Gerakan Pak Asudin Untuk terus Melakukan Aktifitas Positifnya Bagi Anak-anak Di Lombok Utara Melalui Benebite.com Sekali lagi Terima kasih Semoga episode kali ini Memberikan inspirasi Dan menggerakkan hati kita Bersama-sama Bahwa Anak-anak kita Adalah masa depan Indonesia Sampai jumpa Terima kasih